Terima kasih Aneh gitu ya Yang ini juga sama proyektor saya hilang biasa kan sebo Eh rusak biasa kan sebo ya Ini baru beri tapi hasilnya juga mungkin gak terlalu bagus Begitu juga ketika datang sini jemaat yang gak banyak saya juga gak heran Ya saya gak heran Atau ketika saya mau bawa menurut saya materi ini bagus Ya kemudian pada ngantuk saya juga gak heran Malah menurut saya materi ini gak tau ya bagus Oh sehat-sehat Nah Bapak-Bapak Ibu kita mulai Ya Bapak Ibu sekalian kita dari awal Dari awal pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan perang Israel dan Hamas Kaitannya dengan akhir jemaat Namun sebelum saya membahas materi ini Sebelum kita membahas materi ini Bapak Ibu sekalian kita akan membahas yang berkaitan dengan pengangkatan Bapak Ibu sekalian mungkin kalau Bapak Ibu mengikuti materi pengangkatan ini Terus ditambahkan materinya Mulai dari tadinya tanda langit itu hanya dua jajar Tiga jajar kalau gak salah kemudian sekarang lima jajar Dimana dua jajar yang terakhir itu saya dapatkan atau saya diberi pengertian pada akhir tahun 2022 Bapak Ibu sekalian seperti saya tadi sampaikan Ketika Tuhan Yesus lahir pertama sebagai bayi Tuhan memberikan tanda langit atau satu tanda di langit Tandanya apa? Bintang di langit Berapa bintangnya? Satu Di Injil Matius dikatakan Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudha pada zaman Raja Herodes Datanglah orang-orang Matius dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya Dimanakah dia Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia Dan kemudian di ayat 9 dikatakan Setelah mendengar kata-kata itu berangkatlah mereka Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahuli mereka Sehingga tiba dan berhenti di atas tempat dimana anak itu berada Jadi tiga orang Matius ini sesudah melihat bintang di timur Mereka meyakini bahwa bintang di timur ini adalah tanda lahirnya Raja orang Yahudi Dan mereka datang ke Yerusalem bertemu dengan Raja Herodes Sesudah itu Raja Herodes bertanya kepada ahli-ahli orang Farisi dan imam-imam bertanya Bangsa Raja Yahudi ini dilahirkan dimana? Dan mereka mengatakan di Bethlehem Dan kemudian Raja menyuruh orang Matius ini Coba kamu cari di Bethlehem Dan ketika orang Matius ini mulai mau berangkat ke Bethlehem Dia melihat ternyata bintangnya sekarang mulai jalan Dan menuntun mereka sampai di tempat dimana Tuhan Yesus berada Untuk kedatangannya ke dua kali Tuhan juga memberikan tanda Seperti yang tertulit di kisah Rasul 2.20 dikatakan Matahari akan berubah menjadi gelap bulita dan gula menjadi darah Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu Ayat ini menjelaskan sebelum Tuhan Yesus datang ke dua kali Tuhan memberikan tanda langit berupa Matahari gelap, gerhana matahari Dan bulan seperti darah adalah gerhana bulan total Ya, jadi yang namanya gerhana itu Kalau gerhana matahari, mataharinya gak kelihatan Gerhana bulan juga bulannya gak kelihatan Tapi ada yang istimewa Kalau gerhana bulan itu total Ya, jadi gerhana bulan itu terjadi ketika Bulan tertutup oleh Bumi ya, matahari ada di belakang Ketika tertutup, sebelum tertutup gelap-gelap-gelap Bulannya gak kelihatan Kemudian tertutup, tertutup juga tinggal sedikit sekali Ketika 100% tertutup oleh Bumi Tiba-tiba bulan ini ngeluarkan bayangannya Yang gelap seperti darah Dari tahun 2014 sampai tahun 2027 Tuhan memberikan tanda seperti ini itu sebanyak 26 Kalau kedatangan yang pertama itu hanya satu Kedatangannya kedua kali Tuhan memberikan tanda langit ini sebanyak 26 Dan saya juga pernah jelaskan Bunyikan hanya sekadar 26 Tapi disini itu semua tanda langit disini itu terjadi di awal tahun Yang disini itu terjadi semua di hari raya pasca Ini terjadi di hari-hari yang kami takdirkan akan terjadi hal yang berkaitan dengan akhir jaman Yang disini semua terjadi di hari raya serunai Yang ini terjadi di hari raya pendok daun Dan yang disini terjadi di hari raya burib Disini hari raya susan burib Semua Sangat pas Tidak ada yang meleset bahkan satu haripun Bapak ibu sekalian Ketika kami mendapatkan hal ini Kami terus berpikir apa sih maksud derhana ini Namun kemudian kami diberi pengertian Bapak ibu sekalian Jika Awal akhir jaman itu terjadi Antara pertengahan Mei sampai pertengahan Juni 2024 nanti Kenapa pertengahan Mei sampai pertengahan Juni Kapan kalau ada waktu saya jelaskan Kalau 2024 karena ini kan memang mulainya 2024 Dan pengangkatan itu terjadinya di hari raya Hanukkah Tahun 2027 Maka jarak dari sini ke sini itu Tiga setengah tahun Kita tahu akhir jaman itu dua kali tiga setengah tahun Tiga setengah tahun pertama itu kita akan mengalami Yang namanya tribulasi atau masa penganiayaan Dan kemudian anak-anak Tuhan yang taat baik diangkat Dan sesudah itu sisanya tiga setengah tahun Yang kedua itu akan mengalami yang namanya Masa cawan murka Allah Selama tiga setengah tahun juga Jadi mereka yang tertinggal Anak-anak Tuhan yang tertinggal Itu akan mengalami yang namanya Masa cawan murka Allah Yang kedua Bapak Ibu sekalian Kalau Bapak Ibu baca buku-buku Mengenai akhir jaman Sebagian besar hamba Tuhan itu Menafsirkan akhir jaman Pengangkatan itu akan terjadi Di hari raya Monok Daun Mungkin hanya kami bertiga Bapak Ibu sekalian Yang menafsirkan bahwa pengangkatan itu Akan terjadinya di hari raya Hanukkah Namun di tahun 2027 Baik hari raya Hanukkah Pondok Daun Berdasarkan kalender satu desa Maupun hari raya Hanukkah Berdasarkan kalender 15 sempat Itu jatuh di hari yang sama Yaitu pada tanggal 16 Oktober 2027 Jadi Bapak Ibu sekalian Baksa Israel itu memiliki empat kalender Baksa Indonesia juga kita punya empat kalender Kita ada kalender Masehi Kalender Masehi itu Kalau di Baksa Yahudi itu Kalender Satu Nisan Kalender yang dihitung Mulai dari penciptaan Sebab itu tahun sekarang Sudah tahun 5700 setiap Sedangkan kalender yang lain kan Kita juga ada kalender Hijriah Kita ada kalender Jawa Kita juga bahkan orang Chinese Juga ada kalendernya tersendiri Sedangkan kalender 15 sempat Adalah kalender yang dimulai Ketika bangsa Israel keluar dari Yerusalem Dan hari raya hanukahnya juga sama Bapak Ibu sekalian pada tanggal 16 Oktober Artinya apa? Bila ini terjadi Maka penafjiran para hamba Tuhan Tuhan tersebut Benar Demikian juga penafjiran kami Karena jatuh di hari raya yang sama Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian Adalah berkaitan dengan perupamaan pohon arah Di Matius 24 dikatakan Tuhan Yesus mengatakan Tariklah pelajaran dari perupamaan Tentang pohon arah Apabila ranting-rantingnya melembut Dan mulai bertunas Aku tahu bahwa musim panas sudah dekat Aku berkata kepadamu Sesungguhnya angkatan ini Tidak akan berlalu Seluruh semuanya ini terjadi Kita tahu Bapak Ibu sekalian Di perupamaan mengenai pohon arah Pohon arah itu melambangkan bangsa Israel Jadi dikatakan Jika bangsa Israel atau pohon arah ini Mulai bertunas Artinya ketika bangsa Yahudi ini Mulai memiliki negara sendiri Atau mulai mendekat Kita tahu bahwa Musim panas itu artinya apa? Hari raya musim panas itu sudah dekat Kita tahu bahwa Bapak Ibu sekalian Saya pernah menjelaskan Bahwa bangsa Yahudi itu memiliki Tujuh hari raya Tiga hari raya musim hujan Dan empat hari raya musim panas Ketiga hari raya musim hujan Itu pasca Kemudian Buah sulung Dan pentakosta Itu sudah dikenapi Ketika Tuhan Yesus datang pertama Tuhan Yesus matinya hari raya pasca Bangkitnya hari raya penuh daun Dan roh kudus dicurahkan pada hari raya Yang kelima buruh Pen Aduh saya jadi cepat berubah Dan itu satu lega Petakosta Sedangkan hari raya musim panas itu ada empat Ada empat hari raya musim panas Dan hari raya musim panas itu Kalau Bapak Ibu tadi lihat Tabelnya itu semua dikenapi Di tahun 2027 Nah Kemudian dikatakan bahwa Sesungguhnya angkatan ini Tidak akan berlalu Sebelum semuanya ini terjadi Artinya Bapak Ibu sekalian Ketika bangsa Israel merdeka Pada waktu itu tentu ada bangsa Israel Atau orang Yahudi yang dewasa Tapi barangkali ada anak-anak Ada barangkali bayi Dan Tuhan mengatakan Eh ini bayi-bayi ini masih akan ada Dan di masmur dikatakan Masa hidup kami 70 tahun Dan jika kami buat 80 tahun Dan kebanggaannya dalam kesukaran dan kenderitaan Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang-lenyak Jadi manusia itu menurut Alkitab Hidupnya itu katakanlah 80 tahun itu maksimumnya Seperti itu Bangsa Israel merdeka di tanggal 18 Mei 1948 Jika pengangkatan terjadi di 16 Oktober 2027 Maka ini tuh Selisihnya itu 79 tahun 5 bulan Artinya belum 80 tahun Bapak Ibu sekalian Tadi sudah dijelaskan Tuhan hanya memberikan Satu tanda langit Ketika kedatangan yang pertama Ketika Tuhan Yesus datang pertama kali Yang kedua kalinya Tuhan ngasih sampai 26 Kenapa Bapak Ibu sekalian Tuhan ngasih sampai 26 Karena Bapak Ibu sekalian Kalau berdasarkan ayat ini Bapak Ibu sekalian Artinya Tuhan ngasih dulu tanda Yang akan ada gerhana matahari Gerhana bulan Maka sebenarnya Tuhan sudah bisa datang tahun 2015 Kenapa? Ini kan 2014 Ini kan 2015 awal ini kan udah ada tandanya Matahari gelap bulan seperti darah Kemudian datang disini pengenapannya Hari raya musim panas Bisa Tapi Tuhan tidak melakukan Atau tahun inilah Ini tandanya Sebelumnya Kemudian disini pengenapannya Bisa? Bisa Sesuai dengan ayat tersebut Atau Tandanya segini nih 2014 sampai 2018 Dikasih 12 tanda 12 tanda langit Pengenapannya disini Di 2019 Bisa? Bisa Tapi kenapa Bapak Ibu sekalian Tuhan ngasih dulu sampai Warnik Warnik 27 Sebanyak 26 Supaya kita tahu ini ada 26 Baru Sesudah tanda yang 16 terjadi ini Barulah pengenapannya disini Kenapa terjadi hal seperti itu Bapak Ibu sekalian Itu terjadi semata-mata Karena Tanda langit itu bukti kasih Allah Karena Allah begitu mengasihi kita Di 2 Petrus 3 yang 3 dikatakan Yang terutama harus kamu ketahui Yalah bahwa pada hari-hari Zaman akhir akan tampil Pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya Kata mereka Dimanakah janji tentang kedatangannya itu Sebab sejak Bapak-Bapak lelur kita meninggal Segala sesuatu tetap seperti semula Pada waktu dunia diciptakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian Tetapi ia sabar terhadap kamu Karena ia mengundangi supaya jangan ada yang binasa Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertolong Jadi Bapak-Ibu sekalian Saya ingat Ketika pertama kali Gerhana matahari, gerhana bulan Istilahnya ditemukan itu oleh pendeta yang namanya Mambil Kemudian ketika Mambil melihat bahwa Ini gerhana-gerhana ini adalah merupakan penggenapan ayat ini Kemudian mereka termasuk kami juga menafsirkan Bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu akan terjadi di tahun 2015 Karena ayat gerhananya begitu Mempeyakinkan ayatnya juga seperti ini Tapi ketika itu tidak terjadi Kita tunggu sampai 2015 Akhir pun tidak ada apa-apa Udah itu saya juga dengan tim kakek Kenapa ya? Kok enggak? Udah kejadian Padahal keandanya begitu luar biasa Begitu aneh sekali Atau katakanlah ayat ini itu merupakan Tanda langit ini merupakan penggenapan Saya sebut Jadi saya cari-cari-cari, enggak ada jawaban Kemudian saya coba masuk ke website mereka Dan mereka sebagai bersatu minta maaf Jadi akhirnya di website saya juga saya minta maaf Karena tidak terjadi Tapi Tuhan sangat baik kepada saya Bapak Ibu sekalian Tahun 2017 Tahun 2017 Tuhan ngasih lagi pengertian Tuhan ngasih lagi pengertian Sehingga akhirnya ditemukan ini Ini gerhana ini Bapak Ibu sekalian Yang 2018 Sehingga saya pun ketika itu kami pun Ya meyakini Oh ini tanda langitnya disini penggenapannya Tapi tidak terjadi Saya juga enggak ngerti gimana salahnya Kemudian dikasih Coba cari 2019 Bapak Ibu sekalian Oh ibu sekalian Ada lagi Bapak Ibu sekalian Saya sampai kehatian Oh sampai tiga kali gini Gerhananya itu semua terjadinya bersih Di hari-hari yang berkaitan dengan bang saya Ya sehingga ketika itu saya juga yakin Kelihatannya ini kita akan terjadi Tapi enggak Dan sesudah ini ya Banyak yang kalau misalnya Katakanlah saya kirim materi ya akhir jaman apa Bahkan banyak yang udah ngeblok Ya di blok ada juga yang Ya istilahnya mah seperti tadi lah ngejek Cuman omong doang lah dan sebagainya Dan 2022 Tuhan kasih lagi Gerhana di 2024 dan 2027 Yang sama seperti ini Ketika saya mempelajari ini Bapak Ibu sekalian Saya itu agak heran Pengangkatan terjadi di hari raya Hanukkah Kok di hari raya Hanukkahnya ini Eh ya Hanukkah itu tidak ada tanda langit Padahal di hari raya lain semua ada tanda langitnya Ya kenapa di hari raya Hanukkah tidak ada tanda langit Ya sudah itu saya baru mengerti Tuhan Yesus kan turunnya disini Tanda langit itu terjadinya apa Sebelumnya Sebelumnya ada tanda langit Udah itu baru Tuhan Yesus datang Ya sebab itu di raya Hanukkah ini tidak ada tanda langit Bapak Ibu sekalian di Daniel dikatakan Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan dipuji Tetapi orang-orang fasik akan berlaku Fasik tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahami Tapi orang-orang bijaksana akan memahami Jadi periode-periode ini adalah periode-periode saringan Ya disucikan, dimurnikan dan dipuji Ya sebab itu kalau saya Bapak Ibu sekalian merasa hari ini Kalau Bapak Ibu Tuhan gerakan hari ini kesini itu menurut saya Adalah sesuatu yang Bapak Ibu harusnya merasa sangat bergembira Tapi Bapak Ibu sekalian di Wahyu 22 ayat 11 dikatakan Barang siapa yang berbuat jahat biarlah ia terus berbuat jahat Barang siapa yang cemar biarlah ia terus cemar Dan barang siapa benar biarlah ia terus berbuat kebenaran Barang siapa yang kudus biarlah ia terus menguduskan diri Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian Kita semua perlu mengecek diri kita Apakah kita ini termasuk yang masih berbuat jahat Karena kalau kita masih berbuat jahat Jangan-jangan kita termasuk yang disini Bapak Ibu sekalian Kita akan terus saja berbuat jahat Atau kita ini termasuk yang cemar Masih suka menonton video porno dan sebagainya Mencemarkan diri yang ngomongin orang lain Ngejelekin orang lain, memfitnah dan sebagainya Apakah kita termasuk itu Jika kita termasuk itu Bapak Ibu sekalian Kita perlu benar-benar bertobat dengan segera Kenapa? Karena kalau tidak kita akan terus cemar Atau hari ini kita termasuk yang mulai menguduskan diri kita Jadi gak usah nunggu nanti Bapak Ibu sekalian Hari-hari ini pun sudah mencerminkan Seperti apa kita Yang kedua Bapak Ibu sekalian Saya juga ingin review sedikit yang berkaitan dengan permulaan penderitaan menjelang akhir jaman Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian Dan apakah tanda kedatanganmu Dan tanda kesudahan dunia Jawab Yesus pada mereka Wah padalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama ku dan berkata Akulah Mesias Dan mereka akan menyesatkan banyak orang Jadi Bapak Ibu sekalian Di ayat selanjutnya dikatakan Kamu akan mendengar berum perang Atau kabar-kabar tentang perang Namun Tuhan awas-awaslah jangan kamu belisah Sebab semuanya itu harus terjadi Tetapi itu belum kesudahannya Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan Melawan kerajaan Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat Ayat 8 Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang jaman baru Apa yang dimaksud jaman baru Bapak Ibu sekalian Dalam King Jin kata jaman baru atau menjelang jaman baru itu Diterjaman atau dikatakan sebagai The beginning of sorrow Awal penderitaan Sedangkan di Alkitab New translation dipakai kata Only the first of the birth pain with more to come Ini baru permulaan sakit karena bersalin Dimana ke depan akan makin banyak Bapak Ibu sekalian di satu tesalonika juga dijelaskan Atau Tuhan Yesus atau di beli perumpamaan Akhir jaman itu penganiayaan di akhir jaman itu sebagai sakit bersalin Di ayat 3 dikatakan di satu tesalonika 5 ayat 3 dikatakan Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin Mereka pasti tidak akan luput Jadi Bapak Ibu sekalian ayat ini itu menjelaskan bahwa sebelum Kita memasuki akhir jaman atau permulaan mengenai akhir jaman Semuanya itu damai dan aman Namun tiba-tiba akan ada satu sakit karena bersalin Bapak Ibu sekalian khususnya Ibu-ibu yang pernah melahirkan tentu mungkin mengerti Bahwa yang namanya sakit bersalin itu ada dua Satu adalah sakit bersalin yang benar-benar terjadi ketika akan melakukan Satu lagi adalah sakit bersalin yang terjadi Kira-kira biasanya 3 bulan ketiga Antara bulan ke-7 dan ke-9 Itu ada tiba-tiba mulai sakit sedikit Tiba-tiba mulai sakit sedikit Itu bukan sakit akan bersalin Di kedokteran biasanya itu dikatakan sebagai kontraksi palsu Atau bractonik Kenapa perlu diberikan kontraksi palsu? Karena dikatakan itu agar tubuh kita atau kita ini semacam berlatih Nah permulaan penderitaan mengejelang akhir jaman itu adalah kontraksi palsu Bukan yang benar-benar nanti benar-benar sakit bersalin Tapi ini adalah yang berkaitan dengan latihan Bapak ibu sekalian tadi sudah disampaikan bahwa permulaan penderitaan menjelang akhir jaman atau jaman baru ini dibahas di tiga kitab Dimana di kitab lukas dikatakan Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampah dan kelaparan Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat di lantai Jadi bapak ibu sekalian Jika ketiga kitab ini yang membahas mengenai permulaan penderitaan menjelang akhir jaman itu kita gabung Maka yang berkaitan dengan permulaan penderitaan menjelang akhir jaman ini akan terjadi lapan hal Yang pertama adalah munculnya mesias palsu Yang kedua adalah akan ada peran dan kabar-kabar peran Jadi peran bukan cuma satu Yang dulu misalnya cuma Rusia-Ukraine sekarang ditambah Israel Tambah Armenia dengan Azerbaijan Kedepan mungkin akan tambah lagi Kemudian akan ada kabar-kabar peran Bahwa akan menjadi peran dunia ketiga dan sebagainya Tapi itu tidak akan terjadi Kemudian dikatakan bahwa bangsa Bangkit melawan bangsa Kerajaan melawan kerajaan Jumpa bumi di berbagai tempat Kelaparan, penyakit sampah Hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari lantai Hari ini kita akan bahas sedikit saja mengenai mesias palsu Mesias palsu antara lain dijelaskan di Matius 24-5 Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata Akulah mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang Jadi nanti akan menyesatkan banyak mesias Bapak ibu sekalian pada tanggal 3 Juni Bulan lalu Pada waktu itu ketika saya sedang berdoa Tiba-tiba saya dapat suara 1 Oktober Mungkin saya pernah jelaskan Bapak ibu sekalian saya Tiap tengah malam Artinya entah tengah malam Entah jam 1 Entah jam berapa Tergantung saya di Bandung Tentang sejak 2021 Saya ingat saya Saya selalu berdoa Ya sampai hari ini Ya Dan ini kebetulan sedang Saya dibangunkan adakah Ya Saya ingat saya sekitar jam 4 ke jam 5 Jadi ketika saya berdoa Tiba-tiba ada suara 1 Oktober Jadi saya coba Nunggu Barangkali ada penjelasan berikutnya Tapi tunggu sampai jam 6 Kalau tidak salah sampai jam 6 Ya tidak ada Berita Apa-apa Jadi saya pikir Oh saya akan menghubungi Pak Rituan Soteca Pak Rituan ini Pendoa siapaan saya Ya Beliau diberi karunia Perlihatan Ya Tapi saya waktu itu Lupa apakah saya ada pekerjaan Atau apa Jadi saya belum Kontakt Ternyata beliau sudah kontak dulu Ya kalau disana itu bisa ada cucu Ya jadi ketika itu tiba-tiba beliau montak WA saya Nanyakan Pak Apakah ada sesuatu yang perlu diodoakan Ya Barangkali mengenai pelayanan perusahaan Atau Ya Jadi kalau ada siapapun Kalau di langit Adanya di Maksud saya di bumi Itu tuh Adalah Alsu Ya Dan seingat saya Saya belum pernah bawakan disini Bahwa kemungkinan Mesias bangsa Yahudi Segera akan muncul Dan orangnya ini Ya Namanya De Yanukkak Rafslomo Yehuda Yanukkak itu bukan nama Itu adalah Sebuah gelar Yang diberikan kepada orang Yang sangat menguasai Taurat Dan Mista Dan yang lain-lainnya Ya Kemudian Bapak Ibu sekalian Berkaitan dengan 1 Oktober tadi Saya itu pernah juga bawakan Di Perusahaan saya Ya Jadi Kita ada meeting Ya Company meeting Atau Meeting perusahaan Ya Ya Dari 20 Juni Ada suaranya kan ya Oh Tidak ada suaranya ya Mereka 1 2 2 3 3 5 6 6 Kita skip aja dulu ya Di bulan September juga Nah kemudian Bapak Ibu sekalian Pada tanggal 26 September Saya dapat video seperti ini Ini adalah dikatakan bahwa Pada hari terakhir Hari Raya Pendamaian Bangsa Yahudi itu berkumpul Di sekitar tembok ratapan Banyak sekali luar biasa Dan belum pernah terjadi Orang ngumpul sebanyak itu Jadi sesudah saya menerima itu Bapak Ibu sekalian Saya kirim ke beberapa orang Salah satunya Bapak Gembala Saya katakan berdasarkan apa yang kami pelajari Hari Minggu 1 Oktober 2023 Mesir Bahasa Yahudi akan muncul Sebagai awal permulaan Penderitaan menjelang Akhir jaman Ini saya kasih videonya Kemudian saya juga Sampaikan ini kira-kira orangnya Kemudian Pak Gembala menjawab Salam Pak Imus terima kasih Terima kasih buat infonya Pak Kita doakan biar iman Anak-anak Tuhan semakin kuat Menghadapi segala situasi yang semakin mengerita Jadi saya tunggu Bapak Ibu sekalian Tanggal 1 Tidak ada apa-apa Tidak ada apa-apa juga Sampai tanggal 5 Tidak ada apa-apa Kemudian 7 Oktober Perang Hamas Hamas menyerang bangsa Israel Saya mampu juga Tapi kira-kira tanggal belasan Saya lupa tanggal berapa Saya dapat kasih pengertian Mungkin enggak katanya ya Bang Apa Mesias ini Sudah diurapi Sudah dipilih dan diurapi Tapi berpuasa dulu 40 hari 40 hari Kenapa? Karena Tuhan Yesus pun melakukan hal yang sama Sebelum memulai pelayanan Bahkan sebelum dia memperkenalkan dirinya Kepada hal yang ramai Tuhan Yesus itu Berpuasa dulu Selama 40 hari 40 malam Dan sesudahnya kita tahu Tuhan Yesus itu dicobain Demikian juga Musa Musa juga sama Sebelum Tuhan Memberikan Apa istilahnya 10 berita Allah yang kedua kali Musa juga Berpuasa 40 hari 40 malam Jadi kalau 40 hari 40 malam Dari 1 Oktober Kira-kira itu sekitar tanggal Mungkin 10-11 November Dan kemudian kemarin saya coba pelajari Ya dikatakan ada seorang rabi yang menyampaikan Bahwa Netanyahu Perdana Menteri Sekarang Benjamin Netanyahu Akan mengungkapkan Mesiasnya Bangsa Yahudi Di November ini Jadi yang saya mengerti Jadi yang saya mengerti Bapak Ibu sekalian Mesias bangsa Yahudi itu Ditentukan oleh Para Arab Oleh katakanlah Sebagai macam majelis Agama Kemudian Dihurami Oleh Apa Bimpinannya itu sebutnya Oleh Bimpinannya Yang kayak kita sebuah Cepung Bimpinan MUI Gitu Ya Tapi akan Diumumkan kepada Masyarakatnya Oleh Perdana Menteri Netanyahu Ya Jadi kita tunggu Beberapa hari Nah Sekarang terakhir Ya Ini pendek Yang berkaitan dengan Perang Israel Versus Hamas Di akhir Apa sih Kaitannya Perang Israel Dengan Hamas Ada 6 hal Yang pertama Kalau saya Menyakini Perang Israel Hamas ini Ada yang mengatur Jadi bukan Tiba-tiba terjadi Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian Kita tahu Ketika pertama Hamas menyerang Israel Itu Hamas mengatakan Dia menembakkan Sekitar 5.000 roket Ya Dimana Israel juga Mengakui Tapi katanya Hanya 3.000 Ya Bahkan saya pernah Baca Perhari ini Itu katanya Wah Hamas itu Sudah nempakin Kira-kira 10.000 Anggap aja 5.000 Bapak Ibu sekalian Roket itu Gede ini Seperti hari ini Bapak Ibu sekalian Butuh tempat Sebesar apa Untuk Kumpulkan 5.000 Apalagi 10.000 roket Seperti hari Katanya Mereka sembunyi Di bawah Ada terowongan Terowongan Tapi terowongan Terowongannya Tuga Misalnya Apakah sepanjang Terowongan Dipasang Atau apa Sehingga Butuh Tapi yang paling penting Masa sih Ya Mosad Itu istilahnya Agent rahasianya Israel Yang dianggap Katanya Itu terbaik Di dunia Nggak bisa tahu Yang padahal pakai Alat-alat Canggih Masa sih Nggak bisa tahu Bahwa Hamas ini Lagi ngumpulin Atau ada Anggutan Pemindahan Misalnya Roket Gitu ya Ke Hamas ini Atau Hamas Mengumpulkan Roket Sampai Sebanyak ini Dan Kalaupun Misalnya Katakan Mosad Nggak tahu Masa sih CIA Tiba Nggak tahu Ya Jadi kalau menurut saya Ada yang mengatur Siapa yang mengatur Di Wahyu 17 Ayat 17 Dikatakan Sebab Allah Telah menerangi Hati mereka Untuk melakukan Kehendaknya Dengan Seja sekata Dan Untuk memberikan Pemerintahan Mereka Pada binatang Itu Sampai Segala firman Allah Telah digenapi Jadi Bapak Ibu Sekalian Kalau ingin tahu Di dunia ini Siapa sih Yang paling tahu Kira-kira Akhir zaman Bakal seperti apa Sebenarnya Yang Mereka Kenapa Karena Tuhan Sendiri Yang Merangi Hati Mereka Walaupun Menurut mereka Mungkin Ini Katakanlah Akhir zaman Kuatan Menurut mereka Tahunya Itu Betul-betul Terjadi Mereka Ini Siapa Mereka Ini Adalah Sepuluh Raja Yang Akan Jadi Penguasa Dunia Ya Mereka Yang Mengatur Ini Semua Yang Kedua Kalau Saya Menaksikan Perang Antara Israel Dengan Hamas Ini Akan Cukup Lama Gak Selesai Dengan Dalam Waktu Dekat Misalnya Hanya Sembulan Dua Bulan Mungkin Bisa Lebih Lama Sedikit Kenapa Karena Perang Ini Akan Dibikin Sehingga Baik Israel Maupun Hamas Sedang Sedang Selesai Lama Lemah Ya Seperti Perang Rusia Dengan Ukraina Ya Sekarang Dua Dua Selesai Sama Bapak Belur Sama Sama Lemah Ini Pun Akan Dibuat Seperti Kenapa Nanti Yang Diketiga Saya Jelaskan Tapi Serum Ketiga Saya Jelaskan Dulu Kira Kira Sesudah Satu Bulan Perang Ini Tujuhan Berarti Kemudian Atau Tengah Delapan Kemudian Joe Biden Itu Memberikan Komentar Tadinya Ini Tadinya Atau Apa Yang Disampaikan Joe Biden Ini Merupakan Tanggapan Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Benjamin Netanyahu Mengatakan Kalau Dia Sudah Menguasai Tanggapan Gaza Maka Mereka Yang Akan Mengawasi Atau Akan Menduduk Di Tempat Dan Kemudian Joe Biden Tidak Setuju Tidak Setuju Gaza Itu Dikuasai Atau Diawasi Oleh Israel Kenapa Tidak Setuju Karena Amerika Ingin Mengirim Banyak Pasukan Perdamaian PBB Kesana Akan Mengirim Banyak Sangat Banyak Pasukan Disana Apa Gunah Pasukan Ini Pasukan Perdamaian Pasukan Perdamaian Bisa Sebagai Persahadar Indonesia Atau Dari Mana Pun Tapi Kemungkinan Dikirannya Pasti Dari Amerika Kenapa Perlu Dikirim Pasukan Sebanyak Ini Ke Katakanlah Ke Israel Karena Yang Tempat Supaya Bayi Suci Allah Di Yerusalem Ini Bisa Dibangun Coba Bapak Ibu Bayarkan Kalau Misalnya Bayi Suci Ini Dibangun Sebelum 7 Oktober Bisa Terbangun Tidak Tidak Begitu Ada Kerakan Apa Aja Juga Mungkin Wah Roket Datangnya Begitu Banyak Untuk Menghalangi Ini Tapi Kalau Ramahnya Udah Lemah Senjakannya Juga Udah Gak Ada Ya Mungkin Dibangun Ya Apalagi Dengan Banyak Tentara Di Daerah Dasar Yang Mengawasi Kemungkinan Bayi Suci Allah Bisa Dibangun Selanjutnya Di Lukas 21 M20 Dikatakan Apabila Kamu Melihat Jerusalem Dikepung Oleh Tentara Tentara Ketahuilah Bahwa Terusuh Terusuh Sudah Dekat Jadi Di Lukas Dikatakan Di Akhir Jaman Bangsa Israel Ini Akan Kalah Siapa Yang Kalahkannya Atau Bagaimana Bisa Terjadi Jerusalem Itu Akhirnya Tak akanlah Dikuasai Oleh Pihak Lain Karena Nanti Akan Banyak Dikepung Oleh Tentara 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 Malah Yang Menempung Jerusalem Ya Tentara Ini Tentara Ini Yang Menempung Sebab Itu Saya Menafsirkan Tentara Yang Akan Dikirim Itu Akan Sangat Yang Akan Membuat Istilahnya Jerusalem Akan Baksa Israel Pun Tidak Mampu Mengalahkan Tentara Tentara Yang Kenan Kita Tahu Di Matius Dikatakan Bahwa Nanti Antikris Akan Menguasai Baik Suci Ya Di Matius 24 15 Dikatakan Jadi Apabila Kamu Melihat Pembina Sakeji Atau Antikris Berdiri Di Tempat Kudus Berdiri Di Baik Suci Menurut Firman Sampai Ke Orang Nabi Daniel Pembaca Sampai Nabi Daniel Disini Dikatakan Bahwa Kita harus keluar Dari Yerusalem Antara lain Tapi yang Pasti adalah Bahwa Nanti Ada Ada Satu Kejadian Di Antikris Ini Akan Berdiri Di Baik Suci Allah Bahkan Menyatakan Diri Sebagai Allah Ini Diperkirakan Terjadi Itu Di Tahun 2027 Nah Untuk Antikris Bisa Menguasai Yerusalem Maka Perlu Dilindungi Ada Yang Mengawal Siapa Yang Mengawalnya Tentara Tentara Yang Mengawal Akhirnya Antikris Bisa Menguasai Baik Suci Allah Itu Bapak Ibu Sekalian Yang Ingin Saya Sampaikan Sebagai Penutup Bapak Ibu Sekalian Saya Mulai Memutuskan Diri Untuk Melayani Itu Tahun 2010 Saya Melihat Dari Tahun 2010 Tuhan Terus Mendidik Saya Dan Yang Terakhir Bapak Ibu Sekalian Hari Selasa Yang Lalu Pendua Syahfat Saya Mengatakan Bahwa Saya Sudah Harus Mulai Doa Kuasa Dan Lebih Banyak Lebih Membaca Alkitab Saya Perlu Menyampaikan Disini Kenapa Karena Mungkin Bapak Ibu Sudah Sama Kita Sudah Perlu Doa Kuasa Menjadi Akan Waktu Lebih Banyak Lebih Membaca Alkitab Karena Kedepan Kita Akan Sangat Kesulitan Mendapatkan Alkitab Kalau Yang Elektrik Elektronik Sebentar Juga Hilang Dihapus Sudah Tidak Boleh Yang Cetakan Juga Sama Mungkin Nanti Akan Ada Raja Atau Apa Karena Buku Itu Dianggap Sebagai Buku Sesat Jadi Kita Akan Sulit Sehingga Nanti Kita Akan Seperti Seperti Sepuluh Gadis Sepuluh Gadis Itu Kesepuluh Sepuluh Memegang Pelita Memiliki Pelita Artinya Apa Mereka Tuhan Yang selamat Itu yang Bijaksana Yang tidak selamat Itu yang bodoh Yang bodoh Itu apa Punya Pelita Enggak Punya Cadangan Yang bijaksana Itu Selain Punya Pelita Punya Juga Cadangan Jadi Sama Luar Bos Kalian Kita Punya Seperti Apakah Kita Memiliki Pengetahuan Mengenai Alkitab Atau Mengenai Ilman Tuhan Itu Cukup Banyak Kita Punya Minyak Dari Sini Kalau Kita Tidak Punya Minyak Nanti Ada Apa Apa Nanti Sudah Susah Mau nanya Atau Mungkin Akhirnya Kita Hanya Ngurutin Kata Ini Begini Ya Kita Ikutin Padahal Mungkin Salah Akhirnya Kita Tersesat Ya Sebagai Penutup Ya Kita Sudah Dan Saya Ingin Sampaikan Dan Mungkin Bapak Ibu Tentu Bahwa Yang Selamat Itu Keselamatan Itu Perpribadi Bukan Bergeruan Bukan Kalau Suaminya Diangkat Kemudian Istinya Diangkat Enggak Yang Satu Ranjang Satu Diangkat Bisa Satu Bukan Satu Gereja Sama Perorangan Berpribadi Jadi Kalau Pasangan Kita Anak Kita Atau Papah Kita Orang Tua Kita Enggak Enggak Usah Terlalu Ini Kalau Kita Sudah Menyampaikan Kita Menghimpau Ya Sudah Kita Sendirian Mungkin Itu Yang Saya Sampaikan Semoga Menjadi Berkat Saya Serahkan Kepada Pak Jumbal Selamat , Selamat selamat menikmati